Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bor gimana kabarnya nih hahaha lama enggak motovlog nih bor Oh ya hari ini saya pingin melewati tempat yang harus diwaspadai buat teman-teman nanti ya khususnya yang dari arah Surabaya menuju pulau Madura jadi kita sedikit cerita jenibor kemarin saya baru pulang dari Turing nah pulang dari Turing tuh melihat sendiri ada jalan yang ya boleh dikatakan sangat mengerikan buat para pengendara roda 2 bor makanya sekarang saya lagi balik lagi nah ini posisi saya sedang ada di daerah sendeng karena barusan saya liputan latihan karapan sapi nih bor nah sekarang saya coba balik lagi untuk memberikan informasi biar para mas bor dan mbak bor ini hati-hati kalau melewati jalan ini ekstra hati-hati ya seperti apa ya yuk kita lihat bareng-bareng arah dari Madura ke Surabaya melewati Suramadu jalannya aman-aman aja fine-fine saja masih kondusif tapi kalau arah sisi daerah sini ini dari Surabaya di Surabaya ke itu Madura nya ini harus ekstra waspada waspadalah waspadalah aneh-aneh bor saya harus putar balik dulu biar 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 tahu nih nah ini putar balik kalau ini arah ke Surabaya bor Oke kita mau putar kita balik di sini aja deh kita tunggu bor lawan arah dikit lah hahaha nah ini kan kalau teman-teman udah melewati ini nah ini sudah motor kita lihat ini arah dari Surabaya nah kurang lebih berapa kilo nih ya yuk kita putar yuk nah ini posisi saya sudah jadi dari pembatas jalan ini yang separator ya nanti udah mulai banyak lubang nih tapi seberapa sih yang itu barusan nah darah sini nih jadi mas bor dan mbak bor kalau sepeda motoran kalau sudah keluar dari jembatan lebih baik ambil arah ke agak ke kanan aja ya agak ke kanan karena kemarin saya lihat itu lubangnya ada di sisi sebelah kiri ya Nah tuh di depan tuh berapa kilo nih kiranya ini dulu ini lubangnya udah jelek banget nih kita lihat dulu sebentar tadi mas bor itu jalan udah ambil ya saya kira ini ambil ya Nah yang paling parah nih di depan nih sekitar berapa ya eh tiga puluhan meter ya Nah di depannya jalan udah mulai jelek tuh kenapa pengendara sudah ambil dari arah sisi kanan nah ini mas bor kelihatan enggak nih ya ambles nih jadi teman-teman kalau dari Surabaya lebih baik ambil sisi sebelah kanan terutama kalau malam nih mengerikan karena penerangan kurang bagus ya mas bor mbak bor kelihatan enggak tuh wih ini kayaknya ada kendaraan besar yang masuk ke sini akhirnya ambles informasinya udah banyak korban sih Mungkin mereka enggak tahu ya atau enggak lihat nih dalamnya kurang lebih berapa nih 30-an ya Nah gitaran kayak gini nih eh 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 yang bikin ambles loh kan Hai seharusnya kalau mobil truck nah ini lagi ada truck lagi seharusnya yang jalan yang besar sana seharusnya ini sudah motor truck kenapa masuk sini ya ini yang bikin hancur dan mungkin konstur tanahnya juga jelek sih ya sampai kesini ambles ini kalau sepeda motor waduh di mengerikan hati-hati ya mas bor mbak bor ambles bor ya udahlah jadi buat teman-teman sekali lagi kalau dari arah Surabaya ya ini lagi main HP anak-anaknya tidur ya Allah jadi kalau arah Surabaya ini karena Madura hati-hati kurang lebih kalau dari jembatan sekitar 500 meter lah dari keluar ini keluar dari jembatan Suramadu ya lumayan mengerikan nih yuk kita lihat lebih dekat lagi nih Oh segitu tobor bayangin kalau sepeda motor dah hidup ibu hati-hati bu jangan ngebut apakah sih itu ya daun ya atau apa ya penanda ya kita coba yuk cari daun apa ke penanda sementara aja deh dapet dapet gini abor adalah sementara aja ah walaupun jelek-jelek kali aja bermanfaat bor hahaha ya udah gini aja deh kalau ginian ya nah pagi nih Hai buat anda deh muka nggak jatuh ya ya jatuh eh ngebut hati-hati bos nah kalau aja bermanfaat ya coba nanggah ya udah lah nggak tahu siapa tuh nyapa hahaha ya udah lah semoga bermanfaat tanda kecil ini seperti biasa masih dengan si Black Spidey hahaha ya udah lah semoga bisa bermanfaat semoga gak ada korban guys Bismillahirrahmanirrahim yuk kita cabut ya udah itu aja informasi yang dapat diberikan motovlog pada hari ini jadi sekali lagi buat teman-teman yang arah dari Surabaya ke Madura kurang lebih 500 meter setelah keluar dari jembatan Suramadu ambil sisi kanan mau malem ataupun mau siang ambil sisi kanan jangan ngebut jangan ngebut hahaha ya selamat sampai tujuan ya adalah itu aja informasi yang dapat saya berikan di channel YouTube yang 278 segmen atau sesi motovlog jangan lupa kalau suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya kalau sekiranya bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman atau kepada media sosial kalian konten masing-masing baik Facebook Twitter Instagram atau ya WhatsApp ya ya udah deh itu aja informasi yang dapat saya berikan thank you for watching my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yudada yubabai terus sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye